Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA disebut-sebut bakal melakukan tur FIFA Match Dai ke Asia pada bulan Juni 2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh jurnalis asal Argentina, Marcos Duran dalam liputannya. Usai jadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar, AFA selaku induk sepak bola Argentina ingin memaksimalkan potensi para bintangnya. Juni 2023 bakal jadi kesempatan terakhir bagi negara-negara di Amerika Latin untuk menjalani laga persahabatan. Pasalnya, setelah itu Argentina bakal menjalani agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Amerika Latin. Dua negara yang paling mungkin dihadapi oleh Argentina adalah China dan Timnas Indonesia. Kedua tim tersebut diketahui sudah meresmikan laga uji coba menghadapi Palestina pada bulan Juni 2023. Langa timnas Indonesia menghadapi Palestina sendiri bakal terlaksana pada 14 Juni 2023 mendatang. Kemudian China bakal menantang Palestina pada 20 Juni 2023. Kemungkinan Argentina bakal menantang timnas Indonesia pada laga kedua FIFA Match dari Juni 2023 setelah bertandang ke China. Namun sumber di dalam AFA yang dihimpun oleh Relefo menyebut bahwa kemungkinan tersebut bisa berubah. Memang untuk perkembangan terakhir sendiri, PSSI selaku Induk Sepak Bola Indonesia sudah menjalin komunikasi dengan AFA. Kabar tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga pada 12 April 2023. Yang mengisyaratkan bahwa sebentar lagi PSSI sudah mendapatkan lawan kedua untuk Timnas Indonesia pada bulan Juni. Kala itu, ia masih fokus untuk mempersiapkan uji coba untuk Timnas U22 Indonesia sebelum SEA Games 2023. Rencana Timnas Argentina untuk menghadapi Timnas Indonesia sepertinya bisa saja terjadi. Pasalnya PSSI dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Argentina. Sebelumnya, kabar Timnas Indonesia akan beruji coba melawan Argentina sempat diutarakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Amali mengatakan bahwa Argentina menjadi target lawan Timnas Indonesia dalam laga FIFA Match Day edisi Juni 2023. Namun saat itu, Amali tidak mau panjang bicara perihal kedatangan Lionel Messi dan Tim ke Indonesia. Ia hanya menyebutkan selain melawan Palestina di FIFA Match Day edisi Juni 2023, Timnas Indonesia akan berjumpa Argentina. Kabar kedatangan Argentina ke Indonesia menjadi topik hangat bagi pecinta sepak bola nasional. Supporter Timnas Indonesia berharap PSSI benar-benar mewujudukan kehadiran Argentina di tanah air? Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, juga pernah memberikan komentar. Sintai Yong mengatakan bahwa PSSI jangan hanya bicara saja dan harus benar-benar membuktikannya. Update terbaru, Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa memang belum ada kabar lagi perihal uji coba Timnas Indonesia melawan Argentina. Hanya saja PSSI terus mengusahakannya. Terdekat anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulingga memberi koribula Timnas Indonesia membuka kemungkinan akan lawan tim dari 10 besar, Ningking FIFA. Sebelumnya Arya Sinulingga sudah mengatakan PSSI akan memberi kejutan untuk FIFA Mats Dai mendatang. Indonesia sudah memastikan satu lawan untuk FIFA Mats Dai Juni 2023 mendatang, yakni Palestina. Padahal ada dua pertandingan yang rencananya akan digelar. PSSI masih mencari lawan untuk Timnas Indonesia pada FIFA Mats Dai yang rencananya digelar 1-2-2-0 Juni 2023. Lebih lanjut Arya Sinulingga meralat penyataan soal cejutan lawan Timnas Indonesia. Arya juga sempat berucap bila calon lawan Timnas Indonesia adalah tim 10 besar FIFA. Namun ia hanya tertawa menimpali pernyataannya. Lebih lanjut Arya Sinulingga meralat penyataan soal kejutan lawan Timnas Indonesia di FIFA Mats Dai. Timnas Indonesia terus berusaha memperbaiki ranking FIFA dalam agenda FIFA Mats Dai. Kini pasukan Garuda duduk di peringkat ke-149 FIFA. Pada agenda FIFA Mats Dai Maret 2023, Timnas Indonesia menghadapi Burundi di Stadion Patriot BKC, Jawa Barat. Duel Timnas Indonesia versus Burundi digelar dua kali pada 25 dan 28 Maret 2023. Pada lag pertama, Timnas Indonesia menang 3 hingga 1 atas Burundi. Pada lag kedua, Tim Asuhan Sintayong itu ingbang dua-dua melawan Burundi. Dua laga tersebut yang membuat Indonesia naik dua peringkat dari 151 ke 149. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan legenda Argentina Demi mendatangkan Tim Tango untuk bisa melawan Timnas Indonesia pada FIFA Mats Dai Juni 2023 nanti. PSSI sebelumnya mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan menggelar laga FIFA Mats Dai periode Juni 2023 dengan melawan dua tim berbeda. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali mengatakan Indonesia merencanakan menggelar dua laga uji coba yakni melawan Palestina dan Argentina. Untuk Palestina sudah dipastikan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia pada FIFA Mats Dai Juni mendatang. Akan tetapi untuk Argentina ini belum dipastikan apakah bisa menjadi lawan skuad Garuda pada ajang yang bakal bergulir Juni mendatang. Mendatangkan tim juara piara dunia 2022 itu tentu saja tidak mudah. Meski begitu, Amali mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menjalin komunikasi dengan legenda sepak bola Argentina. Amali menyebut Ketua PSSI tengah berkomunikasi dengan salah satu legenda sepak bola Argentina yakni Javier Zanetti. Zanetti sendiri sebenarnya memiliki sejarah bersama Erick Thohir. Zanetti sebelumnya menjadi wakil presiden Inter Milan saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor satu di Ilra Suri. Dengan begitu tentu saja Zanetti dan Erick Thohir pasti memiliki kedekatan tersendiri. Kedekatan itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Erick Thohir. Erick Thohir menjalin komunikasi dengan Zanetti yang memang sosok penting dalam sejarah sepak bola Argentina. Melihat ini pastinya Zanetti juga memiliki banyak relasi di asosiasi sepak bola Argentina AFA. Dengan begitu, komunikasi dilakukan dengan harapan tim Asuhan Sintayong nantinya bisa mendatangkan Argentina pada FIFA Matedai pada Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!